Memundurkan diri karena merasa menjolimi sekolah tersebut karena banyak tunggakan gitu Ini kadang-kadang orang begitu sudah gak mampu kenapa maksain prestis Gaya? Dipikir kalau sudah anaknya masuk sekolah mahal itu langsung jadi kaya dia Terus ikut Gaya keliling kuliner, terus nanti pamer tas, ada jualan tas, nyungsep suaminya kredit terus, suaminya nyungsep dia Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli alaih syedina Muhammad Kita doakan semoga Bu Yahya senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kelancaran utamanya urusan dakwahnya Amin ya Allahumma amin Mohon izin bertanya Bu Yahya Ada titipan pertanyaan Selaku orang tua mungkin ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya Mungkin salah satu kerinduan kebaikan bagi orang tuanya Akhirnya si orang tua tersebut memilih sekolah yang baik dari semua yang ada Akhirnya dipilihlah salah satu sekolah untuk anaknya Namun sekolah tersebut dengan pendapatan orang tua yang minim Ditunjang dengan biaya yang dinilai besar menurut orang tua tersebut Akhirnya diputuskan dengan rasa was-was Bisa enggak bisa enggak diputuskan masuk ke solak tersebut Di perjalanan merasa berat Oh iya Rasa berat dengan pendapatan yang minim Akhirnya Banyak ragu-raguan Yang jadi pertanyaan orang tua tersebut memaksakan masuk ke solak tersebut Apakah salah satu kebaikan yang didasari oleh hawa nafsu Atau masih ranah Ikhtiar usaha untuk anaknya Atau Mengundurkan diri karena merasa menjolimi sekolah tersebut karena banyak tunggakan Itu mungkin yang dipertanyakan Mohon maaf Mohon doanya Sekaligus Mohon pencerahannya Dan Solusinya dari ibu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus seorang tua harus berpikir tentang kesuksesan anaknya Tentang harus Merencanakan kesuksesan anaknya Dimulai dari pendidikannya Sebab dalam pendidikan belum tentu sukseskan Masih belum Itu adalah langkah-langkah sukses Lah suksesnya seorang beriman kan bukan saja dunia Tapi ada akhiratnya Sehingga dalam renungannya jatuhlah kepada pilihan sebuah sekolah Sekolah itu sebenarnya Maka wawasannya itu yang perlu dibuas Sekolah kan tidak hanya itu saja Jadi yang harus kita pertimbangkan itu adalah kemampuan juga Kalau termaksa memaksakan Ada sekolah mahal misalnya Karena memang disitu ada pelayanan pelanan yang akan diberikan Dengan bermacam-macam pelayanan Anda jangan memaksakan Bumi Allah luas masih ada pendidikan lain Bahkan ada mungkin yang free bagi Anda yang tidak mampu Kalau Anda memaksakan di tempat tersebut Kemudian Anda tidak memberi bayar Anda dolim Dolim pada orang banyak Kepada sekolah Karena sekolah ada manajemen Ada kesepakatan dan persahabatan Sekolah untuk membayar Guru dan sebagainya Sementara Anda masukkan anak tidak membayar Itu paling dolimnya orang tua Dia seperti membuang anaknya Tidak pernah ngasih makan Seolah-olah sekolah hanya disitu saja Dan ini banyak Ada pekeluan sebagian sekolah seperti itu Ada sekolah katanya ini orang tua Punya tunggaan sampai puluhan Bahkan puluhan juta Ini orang tua tidak tahu diri Dia dolim dia Dia meletak menitipkan anaknya di sebuah tempat Tidak ngasih makan dia Seperti-seperti itu Saya ingin baik dan sebagainya Untuk menjadi baik tidak harus itu Ada tempat yang lain Sebab orang membuat Merencanakan kebaikan Tentu ada program-program yang disiapkan Dan program-program itu Tentu dengan biaya-biaya yang sudah disiapkan Anda datang tidak membayar Atas dasar saya ingin Program dibuat di sekolah tersebut Dengan membayar juga Kecuali memang dari awal Sekolah yang di freekan gratis Berarti sudah ada yang mendanai Jadi setelah gifukan gratis Maka sekolah itu Dananya diambil daripada orang tua Jadi orang tua akan memasukkan anaknya Ke tempat tersebut Sudah memperkirakan Kalau tidak mampu Memaksakan sampai nunggak Dolem dia Orang tua paling kurang ajar Seperti itu dia Dan itu keluar Sebagian sekolah Ini bukan Gimana bisa manfaat Anaknya nanti ilmunya Bahkan kadang cuek Sebagian kata sekolah Mengatakan di telpon Marah-marah dan sebagainya Gimana anaknya bisa pinter Caranya begitu Dia itu bahasa kasarnya Buang anak dia itu Buang anak Masa anak diletakkan sebuah tempat Tidak dikasih makan Ibaratnya begitu Orang lain suruh ngasih makan Ini model apa orang tua begitu Ini ada Bagaimana bisa benar anaknya Bisa dapat ilmu yang benar Kalau memang ternyata tidak mampu Ajukan ke sekolahan Jika sekolah bisa meng-cover Alhamdulillah Kalau belum dipindah Karena ini urusan Haknya manusia Karena anak itu bahkan Makan 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 hartanya siapa Coba Makan duitnya siapa Coba disitu Ini sebagian orang Hanya berambisi Kadang-kadang ada prestis Ada orang suatu ketika Anaknya sekolah di tempat mahal Ngutang terus Anda ini salah Gaya-gaya Action Akhirnya Sekolah kan di tempat tersebut Ada gara-gara Lebih rendah saja Pembayarannya Gengsi dia Dasar model orang tua sombong Begitu Pantesan Nyungsep dia Masa gengsi Nyukul anak gengsi Apa itu Jadi mohon maaf ini betul Karena banyak kita Kan kita sering keliling ke Tempat-tempat yang ada sekolahnya Banyak pondok itu Keluarnya orang tua Orang tua yang Yang durhaka kepada anak Seperti itu Itu orang tua durhaka kepada anak Gak ngasih makan anak Ini durhaka betul sama anak ini Gak benar itu Kalau gak mampu Ajukan yang serius Dengan sekolahannya Kesepakatan seperti apa Apakah boleh minjem Dan sebagainya Sampai numpuk Apalagi sampai sekolah Lulus Lari Gak mau bayar Dan sebagainya Ya Allah Ini adalah maling halus Dia itu Ini memang Makanya saya peran Karena Semoga ini didengar oleh Banyak orang Yang anaknya Di lembaga-lembaga Ada Memang seperti itu Subhanallah Dan kadang bukan Orang tuanya tidak punya Memang orang tuanya Orang tua dolim Suatu ketika ada Ngadap kepada seorang ustad Alasanya gak bisa bayar Ustadz ini curiga Bagaimana seorang gak bisa bayar Tasnya mahal begitu Handphone-nya Handphone termahal Ustadznya aja Kepala sekolahnya gak punya Mobilnya di parkirkan Gak jauh Biar gak ketahuan Kalau dia pakai mobil Ini model-model orang begitu Ini dolimnya kurang Luar biasa Itu anaknya pun Kalau jadi anak durhaga Kepada orang tua Gak bisa menghormati Orang tuanya nanti Makanya Pengen mendidik Tapi malah menjurumuskan Halal itu penting Halal yang dimakan Anak kita itu penting Kalau anda tidak Mau biaya sekolah Anda harus jujur dong Selesaikan Apakah carikan biaya sesua Dengan cara yang lain Tetap sekolah disitu Atau bagaimana Tapi diem Membiarkan anak Ditelepon susah Dan sebagainya Ini adalah Durhaganya orang tua Kepada anak Dalam bentuk semacam ini Seperti tidak Ngasih pendidikan Seperti tidak Ngasih makan Itu dolim Dan semoga ini Didengar oleh para Wali santri Wali santri Yang dipondok-pondok Manapun berada Karena kasihan Lembaga itu bisa rusak Gara-gara orang begitu Sampai ada salah satu Divisi SMP Atau SMA saja Padahal siswanya Kita lihat tidak banyak Hanya mungkin ratusan Atau tidak sampai ribuan Masa utangnya Wali santri sampai Tiga miliar Empat miliar Ini tidak mungkin Mencetak orang-orang Hebat model-model Begini Bapaknya begitu Tolong Wahai para orang tua Dimanapun anda berada Dimanapun anda sekolah Jujur anda Untuk biaya anak anda Bukan saja jujur disini Cari riski yang halal Kalau anda tidak mampu Anda selesaikan Jangan diem-diem Wah ini Ini biasanya model orangnya Yang begitu-begitu Mungkin Ini pertanyaan yang bagus Yang pertanyaan saya Terima kasih ini Karena banyak pesanan dari Sekolah-sekolah di luar sana Coba lah punya-punya konten Begitu Tidak usah konten Tidak usah disengaja Nanti ada yang bertanya Hari ini ada yang bertanya Biasanya orang-orang begitu Gayanya apa? Rajin ngaji Majlis taklim rajin Males cari duit kayaknya Model-model monik Model-model khusuk Tahajudnya banyak Wah Pegang tasbeh kemana-mana Wah Sulat duha rajin Masya Allah Tapi anaknya Tidak dibayari sekolahnya Model apa kayak itu tuh Terima kasih pertanyaannya Ini mungkin bagi Pesantren-pesantren Yang pernah kami kunjungi Banyak berbisik Kayak begini ini Sekarang sudah saya sampaikan Kebetulan ada yang bertanya Itu orang tua Durhaka sama anak Orang tua durhaka sama anak Kalau tidak mampu Sekolahkan di tempat Yang anda bakal mampu Banyak sekolah-sekolah yang baik Sekolah-sekolah yang baik Itu saja insya Allah Dan saya masih teringat juga Dalam kisah yang sama Ada satu orang Minta Minta Ya solusi Anaknya sekolah Saya tanya Berapa per bulan Bu Saya kaget Sejuta Dua ratus SD Ibu Ngadu ke saya Anak saya sekolah Sebulan Tujuh puluh ribu Waktu anak kami masih Di Di mana Di Sekolah di luar waktu itu Anak saya sekolah Perbulannya Tujuh puluh ribu Anda sejuta Dua ratus Ini Keblinger Ini salah Saya lah dengar Jadi bagaimana orang berpikir Sudah gak mampu Memaksakan Saya punya anak Sekolah waktu itu adalah Di SD nya adalah Hanya berapa puluh ribu Mungkin ada temannya Anak-anak kita Ini kadang-kadang Orang begitu sudah gak mampu Kenapa maksain prestis gaya Dipikir kalau sudah anaknya Masuk sekolah mahal Itu langsung jadi kaya dia Terus ikut gaya Keliling kuliner Terus nanti pamer tas Ada jualan tas Nyungsep Suaminya kredit terus Suaminya nyungsep dia Ini ada model-model begitu Ini ngerepot Itu Selamat semuanya Tidak model-model begitu Semoga Allah mengangkat Derajat semuanya Mengampuni semuanya Wallahu'alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!